Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Setelah semua orang selesai dihisap dan ditimbang di padang mahsyar Maka ada dari mereka yang akan masuk ke dalam neraka Dan ada juga yang akan masuk ke dalam surga Orang yang akan masuk ke dalam neraka Akan mendapatkan siksa sebagaimana balasan atas apa yang ia lakukan semasa di dunia Sedangkan orang yang masuk ke dalam surga Akan menerima kebahagiaan sebagai balasan atas perbuatan baik yang ia lakukan selama di dunia Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Apa makanan dan minuman penghuni surga? Apakah setelah seorang penghuni surga makan banyak makanan-makanan surga Ia akan buang kotoran selayaknya manusia di dunia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Sungguh benar janji Allah SWT Orang-orang yang soleh banyak berbuat baik di dunia Maka ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh menjadi penghuni surga Kekalah mereka di dalamnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 82 Ada banyak hal yang terjadi di luar nalar manusia di dunia Akan terjadi nanti di surga Hal itu juga termasuk makanan dan minuman ahli surga tersebut Pertama, makanan dan minuman di surga tidak pernah habis Para penghuni surga menyantap makanan dan minuman hidangan-hidangan surga yang tidak pernah habis Dalam tamam al-minah ala syarah as-sunnah li'al imam al-muzani Halaman 121 ditelaskan tentang perkataan imam al-muzani rahimahullah Ia berkata Di surga ada berbagai makanan, buah-buahan dan minuman akan terus ada dan tidak ada habisnya Juga tidak fana Begitu pula naungannya tidak fana dan tidak dihapus Allah SWT berfirman Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Iyalah seperti taman Malir sungai-sungai di dalamnya Buahnya tak henti-henti Sedang naungannya demikian pula Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir Iyalah neraka Al-Quran Surat Ar-Rakdu Ayat 35 Dari Abdullah bin Abbas R.A, ia berkata Gerhana pernah terjadi di masa Rasulullah SAW Lantas beliau sholat Orang-orang berkata Wahai Rasulullah, kami tadi melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu Lantas kami melihat engkau beralih ke belakang Beliau pun bersabda Sesungguhnya, aku telah melihat surga Dan aku tadi berupaya meraih standar buah-buahan darinya Seandainya aku mendapatkannya Lalu kalian memakannya Niscaya kamu tidak butuh lagi makanan di dunia Hadis Riwayat Bukhari nomor 748 Maka jelaslah bahwa Para penghuni surga Atas izin Allah SWT Diizinkan memakan makanan dan minuman Sepuas-puasnya Sedangkan apa yang ia makan dan ia minum Tidak akan pernah habis Kedua Apakah di surga butuh buang hajat? Yang menjadi pertanyaan kita adalah Apakah nanti para penghuni surga Masih akan membutuhkan untuk berhajat? Ternyata Hal ini sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dari Jabir bin Abdullah R.A Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Penduduk surga Mereka makan dan minum di dalam surga Namun mereka tidak meludah Tidak kencing Tidak buang air besar Dan tidak mengeluarkan dahak Para sahabat bertanya Lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Jawab Nabi SAW Menjadi sendawa Dan keringat yang berbau mis Mereka diirhami selalu bertasbih dan bertahmid Sebagaimana kalian selalu bernafas Hadis riwayat muslim nomor 2835 Ketiga Makan dan minum di surga semuanya Di dalam surga Penghuni surga dipersilahkan untuk makan dan minum bebas sekehendaknya Sesuai dengan selera mereka masing-masing Allah SWT berfirman Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan Al-Quran Surat Al-Waqiyah ayat 20-21 Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman Dan di dalam surga itu Terdapat segala apa yang diingini oleh hati Dan sedap dipandang mata Dan kamu kekal di dalamnya Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71 Allah SWT telah mengizinkan penduduk surga Untuk menyantap makanan dan minuman yang mereka inginkan Dan mereka pilih Kepada mereka dikatakan Makan dan minumlah dengan sedap Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan Pada hari-hari yang telah lalu Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 24 Juga telah disebutkan bahwasannya Di surga itu Ada lautan yang berisikan air Lautan Khomer Lautan Susu Lautan Madu Dan bahwasannya Sungai-sungai di surga Berasal dari laut-lautan ini Di dalam surga pula Terdapat berbagai macam mata air Penduduk surga meruguk minuman dari lautan-lautan Sungai-sungai Dan mata air-mata air tersebut Hidangan pertama yang Allah sajikan spesial Untuk penduduk surga Adalah bagian paling nikmat Yaitu hati ikan Saubah Bekas budak Rasulullah SAW Berkata Ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW Apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga Rasulullah SAW bersabda Hati ikan Ia bertanya lagi Apa menu makanan selanjutnya Beliau menjawab Disembelihkan untuk mereka sapi surga Yang mereka makan dari ujung-ujungnya Ia bertanya lagi Apa minuman mereka Beliau menjawab Minuman mereka diambil dari mata air sal-salabila Lalu ia mengatakan Engkau benar Hadis Rewet Muslim Nomor 315 Keempat Sungai di surga Dengan empat rasa Para penghuni surga Kelak diberikan minuman dari sungai-sungai Yang mengalir di dalamnya Sungai-sungai di surga memiliki empat rasa Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT Dalam surat Muhammad Apakah perumpamaan penghuni jannah Yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air Yang tiada berubah rasa dan baunya Sungai-sungai dari air susu Yang tiada berubah rasanya Sungai-sungai dari khamar Yang lezat rasanya bagi peminumnya Dan sungai-sungai dari madu Yang disaring Dan mereka memperoleh di dalamnya Segala macam buah-buahan Dan ampunan dari rob mereka Sama dengan orang-orang yang kekal di dalam jahannam Dan diberi minum dengan air yang mendidih Sehingga memotong ususnya Al-Quran Surat Muhammad Ayat 15 Kelima Cara menyantap makanan di surga Mengenai bagaimana cara penduduk surga Menyantap makanannya Telah dijelaskan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Dan naungan pohon-pohon surga itu Dekat di atas mereka Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya Dan diedarkan kepada mereka Bejana-bejana dari perak Dan piala-piala yang bening laksana kaca Yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak Yang telah diukur mereka Dengan sebaik-baiknya Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman Yang campurannya adalah jahe Yang didatangkan dari sebuah mata air sungai Yang dinamakan Salsabila Al-Quran Surat Al-Insan Ayat 14-18 Yang dimaksud adalah pohon-pohon di surga Dahan-dahannya begitu dekat Ketika mereka ingin buah tersebut Pohon-pohon tersebut mendekat dari atas Seakan-akan pohon tersebut mendengar dan taat Mujahid berkata Bahwa jika penduduk surga berdiri Pohon itu meninggi Sesuai dengan kadarnya Jika ia duduk Pohon tersebut merunduk Sehingga mudah untuk diambil Jika ia berbaring Pohon itu semakin merunduk lagi Sehingga mudah untuk diambil Kota Dahdan selainnya menerangkan bahwa Zanjabil itu campuran minuman di surga Kadang campuran yang diinginkannya Adalah air kafur Sedangkan campuran panasnya Adalah Zanjabil Zanjabil adalah mata air di surga Dinamakan Salsabila Karena sifatnya yang mengalir Dan bagusnya mata air tersebut Inilah yang disarihkan dari Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Ibnu Kasir Rahimahullah Mengenai air kafur ini Juga pernah disebutkan Dalam surat Al-Insan pula Sesungguhnya Orang-orang yang berbuat kebajikan Minum dari gelas berisi minuman Yang campurannya adalah air kafur Al-Quran surat Al-Insan ayat 5 Sahabat Cinta Islam Channel Begitulah gambaran keindahan-keindahan Yang akan didapatkan oleh orang-orang Yang akan menjadi penghuni surga Sungguh sangat luar biasa Mari bersama-sama kita berdoa Kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Memasukkan kita Kedalam salah satu golongan Ahli surga Amin Ya Rabbal Alamin Wallahuaklam disawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh